Intro Yo, Halo teman-teman, kembali lagi di channel Edgar Pro, bersama saya Edgar, oke? Nah, kali ini kita akan membahas tentang Tuyul Blacksmith Lucky, teman-teman, oke? Nah, disini gua akan jelaskan ya, untuk hunting di, apa namanya ini? Goblin Forest, itu ada 2 spot ya, teman-teman Yang pertama adalah Goblin Archer Nah, disini gua ngelawan Goblin Archer, teman-teman Nah, Goblin Archer ini, kartunya bagus Karena gua sekarang mau kembang di pekrit, makanya gua pilih hunting disini untuk dapetin kartunya Kalau misalnya ga dapet, nanti kita bikin craft itu juga dapet untuk unlocknya, teman-teman, gitu ya Nah, kali ini gua akan bahas sedikit tentang bagaimana cara one hit disini, teman-teman Nah, kita lihat dulu ya Untuk Goblin Archer, disini kita bisa lihat ya, teman-teman Nah, HPnya cuma 4200, dia The Human Nah, levelnya 37 Nah, kemarin gua saranin, kalau kalian tuh memakai kartu Hydra, ya Disini gua kasih tau sesuatu rahasia ya, teman-teman Jadi, kalian kalau ngelawan Goblin, ya kan, itu kan The Human Teman-teman, kita dapetin uang disini banyak, ada spot tetapnya Nah, lalu setelah Goblin, nanti ada spot tetap yang namanya Orc Orc itu juga The Human, teman-teman, gitu ya Nah, setelah Orc, nanti kalian akan ngelawan yang namanya Cobalt Nah, trio dari Werwer ini, ya Werwer Ya, trio dari setengah manusia ini Ketiganya, itu adalah The Human race-nya, teman-teman Nah, jadi kalian perlu satu kartu ini aja, atau macam kartu aja, agak mahal emang Tapi kalian bisa pakai di ketiga spot tempat ini Jadi, kalian dari level 40 sampai level 90, hanya memakai satu kartu Hydra Gitu, teman-teman Makanya, kalian pakai Hydra aja Kalau misalnya kalian pindah-pindah, nanti di Orc pakai Main Blood lah, beli 5 juta ya, teman-teman Lalu di Goblin, itu nanti pakenya, Goblin itu kalau nggak salah, Mandragora ya Yang Steam, teman-teman, itu harganya Steam Goblin itu pakai Mandragora itu 2 juta, teman-teman, ya 7 juta Lalu belum di Cobalt, nanti pakai Fadon, 1,5 No Ya kan, kalian mending pakai Hydra, teman-teman Selain itu, Hydra nanti juga digunakan untuk PVP Jadi, satu kartu bisa digunakan untuk semuanya Gitu ya, teman-teman, dari setengah manusia ini ya Demi-demi dan Werwer ini Nah, kali ini Gue akan membahas ya, teman-teman Disini attack gue 1.124 Disini gue hunting nggak pakai Overtrust Jadi, bener-bener hemat, teman-teman Nah, ini juga udah Overkill sebenernya Disini Harusnya 4.200 Gue nyerang ini 6.450, teman-teman Nah, gue akan mencari titik Terendah dari attack yang kalian harus butuhkan Gue akan perlihatin satu-satu Enquip-nya Ya, disini ada attack 21 Nah, disini STR dan tag 14 Lalu disini ada Gue pakai Flowering, teman-teman Dan tier 2 Disini, plus 4 ya Disini ada attack, plus 30, plus 20, dan plus 5, plus 10 Tapi nggak pakai Enchant Mora ya, teman-teman Nah, kita akan equip dua-duanya aja Disini ya Kita lihat Disini gue masih punya attack sebesar 989 Dan masih 1 hit ya Nah, masih 1 hit Nah, kita perlu apalagi nih yang dibuang Mungkin attack? Ya, mungkin attack ya, teman-teman dibuang Kita akan mencari tahu No, masih mati juga dalam 1 hit, teman-teman Disini ya Nah, kita akan buang lagi ya Apa lagi yang harus dibuang? Coba ini ya, teman-teman Spixcraft ya Karena ini juga menambahkan ke Human Race Coba kita buang ya Ya, berapa? Tetap sama Dan tetap mati juga, teman-teman Disini ya Jadi Mungkin gue harus buang lagi Ya, teman-teman Coba ini dibuang ya Buang lagi Berapa sekarang? Masih sama ya Nah, masih mati juga, teman-teman Kalau di Goblin Archer ini ya Karena mungkin Define-nya 0 Oh iya, Define-nya 0 Oke, kita buang San Zeus Oke Wah, ternyata pengaruhnya cuma dikit banget nih, teman-teman Nah, coba ya Kalau misalnya Hydra-nya nggak punya Dilepas ya, teman-teman Coba Gue punya stock card apa ya Kita coba lepas ya Yang ada hubungannya Coba kita pakai Ini apa ini? Oh ini ada attack-nya Ada Familiar ini dipakai di mana? Coba taruh Ini weapon Nah, ini kita coba pakai ini ya, teman-teman Kita angkat inlay ke Saint ya, teman-teman Oke Nah, kita pakai ini Kartunya nggak Kepakai ini Nah, ternyata juga masih mati, teman-teman Ya Oh, masih mati Nah, kan Perlu tag-nya segini 9-1-1 ya, teman-teman Ya, kita perlu tag 9-1-1 Tanpa Hydra pun masih mati, teman-teman Gitu ya, teman-teman Nah, kalau kalian misalnya masih Kebingungan Di sini Ya, Saint Nick adalah salah satu item yang paling kuat Menurut gua Di game ini, gitu kan Salah satu, teman-teman Salah satu Bukan Terbaik Tapi memang salah satu yang terbaik Jadi Kalau kalian tanya Bang Penggantinya apa? Penggantinya apa? Gua sendiri bingung, teman-teman Kalau kalian di sini, gitu ya Karena apa? Karena memang Saint Nick ini kuat Gitu, teman-teman Tuh Nah, gitu, teman-teman Kita ganti lagi ya Angkat inlay lagi Nah, gini, teman-teman Nah, kita lihat ya Langsung ya Kan di sini Kalau di Apa namanya? Di Goblin Archer Udah mati Gimana kalau di Goblin Steam Ya, teman-teman Kita cek ya, langsung ya Oh ya Nanti di akhir video ada Anu ya, teman-teman Quiz ya Untuk giveaway Nanti kalian harus Isi Quiz-nya Kita coba langsung Di Steam Goblin ya, teman-teman Di sini ya Kita lihat ya Ini timer fall Door Mati Berarti minta dikurangi Ini ya Minta dikurangi Nah, kita lihat di sini Door Mati Oke, kita kurangi lagi Ya Door Nah, ini teman-teman Kalian perlu segini ya Attack 996 Dengan Hydra Card Untuk bisa 1 hit Goblin ini mati Teman-teman Kalian harus pertimbangkan juga Jadi, Hydra itu penting banget Ya, di sini ya Jadi, kalian ini pakai Hydra Untuk melawan yang namanya Steam Goblin Di sini Nah, Steam Goblin ini juga Mendapatkan Kalian akan Bisa mendapatkan call Itu Sejual mahal Teman-teman ya Nah Sementara gini dulu Untuk gua huntingnya Teman-teman Ya, kalau kalian misalnya bingung Bisa ditanyakan di bawah ya Nanti pasti gua akan jawab Gitu Jadi, kok bisa attacknya gede Atau Levelnya kau cepet Atau gimana Kalian tanyakan saja Ya, teman-teman Jadi, Steam Deck itu Bener-bener kuat ya Ini Jauh lebih kuat Dibandingkan dengan Kapak-kapak Craft Untuk di level awal Teman-teman Ingat Kalau di level awal Kalian pakai Doom Dan lain-lain Ya, bisa Tapi Kurang maksimal Karena Mereka akan Meningkatkan Damage itu Dari Damage yang kalian hasilkan Gitu ya, teman-teman Nah, kalau kalian menghasilkan Damage-nya kecil Ya, kalian keluarnya Damage-nya juga kecil Gitu Teman-teman Nah Kalau scene X Itu dia Dari attack-nya udah tinggi Jadi Ya Cukup baik banget Kalau digunakan Di awal Gitu ya, teman-teman Jadi, kalau kalian misalnya Gak punya Ya, nanti Kalian bisa gacha Atau Terpaksa Secara terpaksa Menggunakan Doom X Atau Vector X Itu oke lah Ya Nah, sekarang ini Untuk Giveaway-nya, teman-teman Jadi Untuk giveaway ini Saya akan memberikan Tiga pertanyaan Oke Nah, simak-simak ya Pertanyaannya ya Nah, kalau kalian Misalnya sudah mengikuti Channel ini dari awal Kalian pasti tahu kok Nah, pertanyaan nomor satu Adalah Job apa saja Yang sudah Pernah gua bahas Di channel gua Ya Jadi, misalnya gini Ya, ini salah satunya Blacksmith Teman-teman Nah, salah satunya Blacksmith Jadi Oke Blacksmith misalnya Satu Lalu apalagi Strip Bawahnya apa Bawahnya apa Kalian Bisa Kalau misalnya kalian lupa Bisa kalian Lihat lagi Ya, itu ya teman-teman ya Ada berapa Dua Gua pakai nama Showmailing Di karakter Tuyul ini Blacksmith yang kedua Ya Showmailing itu Adalah karakter game Teman-teman Nah, kalian harus tebak Atau kalian bisa mencari tahu Showmailing itu dari mana Gitu ya Game apa Nah, kalian harus tahu Harus cari tahu Jadi Pertanyaan nomor dua adalah Showmailing Itu karakter di game apa Oke Jawabannya cuma satu Misalnya Nah, kalian mau jawab apa Ragnarok Apa gitu ya Misalnya Ragnarok di Apa ya Apalah gitu ya Nah, kalian jawab aja Gitu ya teman-teman Kalian cari tahu dulu Di Mana gitu ya Tiga Nah, ini kalau kalian Ngikutin channel gua Pasti kalian tahu Gitu ya teman-teman Ini adalah salah Penentunya juga Oke Gua sudah pernah bahas ini Pertanyaan nomor tiga adalah Mengapa gua memilih Whitesmith sebagai Karakter utama gua Ya Tuh, jadi Pertama adalah Job apa aja Yang sudah pernah gua pakai Dan gua bahas Di Channel Edgar Bros Dua Showmailing itu Karakter dari game mana Tiga Alasan kenapa Gua memilih Whitesmith Sebagai karakter utama gua Nah Kalian bisa Kirimkan jawaban kalian Di Email yang ada di Kanan gua ini Ya Teman-teman Kalian bisa Cek di sana Kalian bisa kirimkan di sana Emailnya Yaitu Edgar Bros Community At gmail.com Ya teman-teman Nah Nanti saya akan kurasi Jadi gini Penilainya Email yang pertama masuk Dan jawabannya benar Di Tempat gua Itu adalah Pemenangnya Jika misalnya Yang pertama masuk Ternyata salah Saya coret Jadi yang kedua Kalau masuk Benar Berarti yang menang kedua Teman-teman Gitu ya Buktinya gua akan share Waktu di video berikutnya Ya teman-teman Nah Untuk Waktunya Ya Setelah video ini Release ya teman-teman Jadi Video ini Release Terus kalian secepatnya Kirim teman-teman Besoknya akan gua kurasi Teman-teman Gitu ya Nah gitu aja teman-teman Untuk hadiahnya Nanti gua akan kasih BCC teman-teman Ya Ya nilainya enak besar Cuma kecil aja Nah ini kalau kalian misalnya Menang Menang Nanti gua akan kirimkan 30 BCC Untuk kalian Teman-teman lumayan kan Untuk Gacha ya Nah Atau untuk itu Membeli Falakri Box Itu juga bisa Bagus ya teman-teman Nah sementara Ini dulu teman-teman Video dari kami Ya Jangan lupa Like Subscribe Terus Bagikan video ini Nyalakan loncengnya Oke teman-teman Tiga Tiga selamat menikmati